yo Halo teman-teman semua balik lagi bareng gua di channel World Warrior Oke guys jadi di video kali ini kita bakal balik lagi buat main game Ultraman Justice recall guys ya dan seperti biasa di game kali ini ya atau di video hari ini kita masih akan lanjutin untuk nge-unlock dan nge-review karakter ya dan karakter yang hari ini kita review itu adalah karakternya si di Ultraman Max ya dan berhubung di sini kita lagi mau build tim yang lebih kuat dari tim yang sekarang jadi ya kita bakal coba naikin terutama itu Ultraman Max sama Ultraman of yang harikan slash nanti ya di video selanjutnya bisa Oke lah di video kali ini kita langsung aja nge-unlock si Ultraman Max nya guys ya set ini sebenarnya kemarin didapet dari hasil gacha guys ya kalau kalian ikutin video gacha yang kemarin kita dapat dua kali ya kemudian sekarang udah kita naikin juga ke bintang empat ya siap Oke tinggal kita naikin levelnya ini bakal habisin banyak source ya buat naikin levelnya ya sorry banget nih guys ya kalau misalnya napasnya itu agak kurang teratur berkira-kiranya gue habis naik tangga tadi senyari tempat buat record itu ya Oke 40 naikin terus ya ini kita perlu pergantian tim sih guys karena Ultraman medium sama si di Ultraman jeep ya ya atau smasher itu kan cuma bintang 2 bisa dan itu termasuk kurang banget untuk bantu tim kita jadi ya sementara kita mesin cari alternatif lain gitu ya kita naikin sampai 55 ya 55 Oke sudah 55 sekarang tinggal kita awakening ya Waduh temanku ngacat ya orang kita lagi record ban jangan ngecat dulu ban ya oke kita 10 kali aja set waduh sorry guys ya oke tingkat ungu oh iya oke udah sampai tingkat ungu yang keempat ya guys ya nice 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 jangan kita pasang ke tim aja kita klaim dulu hadiah oke full 30 hari login gamenya guys ya oke nah ini juga untuk yang update kemarin guys ya update yang terbaru yang kemarin itu kita sekarang bisa ngeklaim yang namanya hadiah gratisnya setiap harinya jadi yang ini jangan lupa kalian klaim guys ya karena itu berguna banget kalian bisa dapat 20 kristal ungu ini bisa kalian tukarin sama tiket tentunya nantinya guys ya oke kita klaim dulu ini dan tinggal perangkat mereview karakternya guys ya kita akan tes di captor 8.5 guys oke kita gantiin posisinya tadi sorry guys kita mungkin ganti posisinya Ultraman Jit dulu ya oke kita tukar dulu Ultraman Jit sama Ultraman Max oke peningkatan nah kekuatannya cukup bagus ya tapi kita sekarang butuhnya yang ini sih yang skillnya itu eh sifat nyerangnya ini area gitu guys ya ya biar nanti bisa ganti posisinya Ultraman dan mebius juga lah ya untuk ini oke langsung Ulti sesung pulsen guys ya Agul gitu udah full upgrade ya udah mantep nih guys hehehe udah bintang 6 guys oke apakah Ultraman Max akan punya kesempatan untuk menggunakan jurus kita matiin auto-nya aja dulu guys ya kayaknya sih kebagian sih harusnya ya jiran selanjutnya kita udah bisa pakai jurus oke 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 sih sih guys ini kayak yang di episode terakhir serisnya guys ya jadi si Max nya berubah jadi gedek jadi gede gitu ya gedek lagi sorry salah guys ya jadi Ultraman Max nya jadi ukuran raksasa terus nembas musuhnya pakai ini ya Max Galaxy ya wuhh mantap sih guys cuman gak tahu ya demiknya itu tadi area tahu cuma ke satu monster ya tapi kalau didelit sih lebih ngarah ke satu monster ya guys ya bukan Ulti yang area gitu ya nah Zero juga disini bagus ya kalau kalian yang udah upgrade Zero Beyond itu ke bintang 4 sama bintang 5 karena dia itu ada tambahan ulti baru ya jadi selain ulti yang kalian yang pakai pedang besarnya itu itu juga ada tambahan ulti yang dia pakai si ya gue lupa nama jurusnya pasti ngeluarin bola-bola kecil gitu lah guys ya nice ini untuk Ultraman Max nya guys ya kita bakal coba tes mainkan di level 8.6 guys ini 8.6 dari kemarin belum lewat ya ya di sini sih ribetnya ngelawan lawannya itu si Maga Japa guys ya Maga Japa disini tuh dia punya kemampuan ngasih efek racun gitu karakter kita guys ya jadi kalau misalnya kita nggak bawa karakter yang bisa ngelepas efek tambahan gitu biasanya itu bakal ribet banget ya kita ya walaupun karakter kita udah kuat yang ada karena karakter kita itu mati karena kena racunnya sih ya bukan karena demek mereka yang kuat sih oh iya denger-dengar kemarin juga udah ada update ya untuk game fighting hero server global itu nanti bakal gua bikin videonya kalau misalnya udah memungkinkan ya Oke kita pakai lagi Max garaksi tebas oh Arya guys ya dia ternyata ya kena dua tuh di belakang tadi itu sih kalau untuk nyerang background musuh lumayan sih guys Oke ini Ultraman kita yang belum kena racun cuma si Zero Bion doa ya ada proteksinya guys Oke dua kali nyerang nice Oh bulky ini apa tuh baki kosen yang menggunakan namanya ya tadi ada disebutin namanya Oke nice sangat membantu ini tebasannya Zero tapi dia kenanya depan doang guys ya kalau misalnya dia nyerang belakang tadi mantap sih Ultraman Z kayaknya meninggal ya waduh langsung dua meninggal guys Zero kita tadi darahnya masih cukup tebel loh padahal Oke sih kita bisa menang ini guys ya cuma kayaknya nggak dapat full bintang sih ya cuma ada tuh bintang dua kemungkinan karena ya tiga anggota kita sudah tepar duluan Oke kasih ya Kamekameha 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 Oh si Max juga bagus ini guys ya untuk pasifnya dia ya dia tuh punya pasifnya menghindar dari serangan musuh guys jadi tadi kalian bisa lihat ya oke dia menghindar dari serangannya si Maga Oroch ya oke ternyata Agul yang bertahan seorang diri sampai terakhir guys ya tapi yang penting level ini akhirnya selesai guys ya dengan bantuan Ultraman Max ya nanti di video saja kita bakal nge-unlock itu karakternya si Ultraman Oh harikan Slash ya harikan Slash itu kalau nggak salah sih dia lebih tipe area juga gitu guys ya Oke lagi mungkin segini dulu guys untuk video gameplaynya ya jadi sorry banget kalau misalnya di beberapa waktu terakhir ini kita jarang upload gitu ya nanti kita bakal rajin upload lagi guys ya dan tentunya bakal ada kejutan untuk teman-teman semua ya nanti gua bakal ya kalau udah memungkinkan nanti kita bakal adain yang namanya live streaming bareng lagi itu main mobile Legends ya oke guys ya oke sampai ketemu guys di video selanjutnya semoga video hari ini bisa menghiburkan semua dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye